Apabila dilakukan pendidikan lebih dalam oleh pihak kepolisian, Pak, apakah kemungkinan juga, Pak, ini bisa saja menyeret nama-nama lain seperti Sumansu begitu, Pak, ke ranah pidana juga, Pak? Bisa saja. Karena harapan saya ini perkaranya akan dibuka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya, sehingga perkara ini akan terselesaikan dengan bagus dan umat Islam tahu begitu. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu pemohong. Jadi Pak Zaini Mustafa ini sempat kemudian melaporkan kasus pemalsuan dokumen dan ini mungkin perkembangan dari kasus tersebut. Dan ternyata Yusuf Mansur diduga kuat terlibat dalam kasus atau upaya pemalsuan dokumen ini, teman-teman. Yang mana nanti kita akan dengarkan sendiri, wawancara Mas Aji dari channel Youtube JATV dengan Pak Zaini Mustafa dalam video berikut ini, teman-teman. Pak Zaini, Pak Sudaryanto, hari ini tanggal 7 Mei 2024 di depan gedung Polres Metro Jakarta Selatan. Bisa Pak Zaini kabarkan kegiatan Pak Zaini hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan? Baik, terima kasih Mas Aji. Berkaitan dengan, jadi begini Mas Aji. Beberapa bulan yang lalu saya membuat laporan di Polda Metro Jaya. Ternyata perkaranya dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, yang saya laporkan tersebut, saya beberapa hari yang lalu mendapat surat undangan untuk klarifikasi atau untuk diinterogasi ya, berkaitan dengan perkara tersebut. Hari ini saya menghadiri dan hari ini saya mendapat pertanyaan, itu 28 pertanyaan Mas Aji. Dari mulai kronologis sampai dengan siapa, apa yang menjadi pokok masalah, kemudian siapa yang memberikan kuasa, siapa yang menerima kuasa, dan kemudian siapa yang mempergunakan. Baik, mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan, awalnya adalah kronologis daripada investasi batubara. Ini sudah sering saya sampaikan kepada wartawan, media, dan lain sebagainya, bahwa berkaitan dengan perkara batubara. Investasi batubara atau jabal nur yang terjadi di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur ini, kronologisnya adalah Yusuf Mansur yang pertama memperkenalkan bisnis ini kepada jamaah Masjid Darussalam. Dan itu memang diambil khusus Yusuf Mansur minta bahwa jamaah Masjid Darussalam dikumpulkan. Kemudian dalam presentasi Yusuf Mansur tersebut memperkenalkan bisnis batubara ini berada di Kalimantan Selatan dan diusahakan oleh PT Adi Partner Perkasa. Yusuf Mansur di dalam presentasi tersebut mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris utama dalam PT Adi Partner Perkasa. PT Adi Partner Perkasa tersebut ya. Yusuf Mansur di sana mengatakan bahwa ini ada bisnis yang menguntungkan berkaitan dengan bisnis batubara, kemudian keuntungannya bersihnya adalah 28,6 persen bersih oleh Yusuf Mansur dibagi menjadi tiga. Keuntungan itu separohnya diminta oleh Ustadz Yusuf Mansur agar disodakohkan kepada pondok pesantren Darul Quran yang diasuh oleh Yusuf Mansur sebagai bagian dari Yusuf Mansur. Kemudian 3 persennya agar diberikan atau menjadi bagian dari BMT Darussalam Madani sebagai fee pengelolaan. Kemudian 11 persen, 11 persen koma tiga itulah yang menjadi hak daripada investasi. Itu janjinya Yusuf Mansur dalam presentasi seperti itu. Kemudian beberapa hari kemudian setelah Yusuf Mansur ini presentasi, kemudian direktur utamanya PT Adi Partner Perkasa yang bernama Adiansah datang ke kota wisata dan mengajak jamaah menjadi Darussalam untuk meninjau lokasi tambang di Kalimantan Selatan. Nah setelah meninjau lokasi beberapa jamaah ikut, kemudian beberapa hari kemudian BMT mengeluarkan proposal penawaran investasi ini isinya sama dengan apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur. Dan bisnisnya sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh direkturnya. Kemudian jamaah berame-rame untuk berinvestasi, kurang lebih waktu itu sekitar 55 miliar, setelah itu terkumpul jumlah sekian, itu disetorkan pada 2009, ternyata di akhir 2009, awal 2010 itu macet total sampai dengan sekarang. Itu kronologisnya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan investasi yang digagas oleh Yusuf Mansur sampai dengan 2022 itu tidak ada penyelesaian, lalu saya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tercatat dalam perkara nomor 28, garis miring PDT, titik G, garis miring 2022, garis miring PN, titik JKT, titik sel, begitu ya. Dek sel. Ya, selanjutnya, Pak. Kemudian, kemudian setelah gugatan itu masuk, kemudian BMT Darussalam itu diwakili oleh kuasa hukum. Kuasa hukum itu mempergunakan surat kuasa tanggal 9 Februari 2022. Ya, 2022. Nah, di dalam surat kuasa itu, yang bertindak sebagai pemberi kuasa, mengatakan bahwa mereka adalah sebagai ketuanya adalah CD. Kemudian yang dalam surat kuasa itu juga, yang mengaku sebagai sekretaris adalah RYS. Sebenarnya mereka ini, pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini sudah berapa kali terbukti melakukan kebohongan, teman-teman. Terutama di sini yang saya surat adalah Yusuf Mansurnya, teman-teman. Untuk kasus batubara ini saja, entah sudah berapa kali gitu. Dimuat dan dimuat diberita gitu. Dimuat, diberita. Mungkin saya akan buat video daftar kebohongan Yusuf Mansur kali ya. Karena sudah ada banyak media sosial sendiri yang membuktikan kebohongan-kebohongan dari Yusuf Mansur. Misalkan mengaku sebagai komisaris grep. Dan yang terkait dengan kasus batubara ini, Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Adi Ensa. Sementara, putusan sidang sendiri, putusan persidangan, Bentar, saya lihat. Ini. Nahkan, kebohongan Yusuf Mansur terbongkar di PN Jakarta Selatan. Saya bacakan sekalian beritanya biar jelas, teman-teman. Yusuf Mansur membantah kenal dengan pengelola bisnis batubara Adi Ensa yang menjadi direktur utama PT Adi Partner Perkasa pada tahun 2009. Namun, pengakuan ini terbantah oleh data di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksal, pada bulan Juni 2011. PT Adi Partner Perkasa pernah digugat Bank CIMB Niaga atas dugaan wan-wan prestasi. Berdasarkan fakta di persidangan, Yusuf Mansur menjabat komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa, sedangkan Adi Ensa sebagai direktur utama. Gak mungkin dong mereka gak saling kenal. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu pembohong. Ada beberapa bukti yang mengatakan bahwa dia itu berbohong. Nah, ternyata dalam persidangan, dalam persidangan, BMT Darussalam sendiri itu sesuai dengan alat bukti yang diajukan ke pengadilan itu, bahwa dua orang ini, bahwa dua orang ini bukan sebagai ketua dan bukan sebagai sekretaris. Begitu. Itu yang diajukan mereka. Yang menjadi ketuanya adalah, yang menjadi ketuanya sesuai dengan akte adalah Saudara IP sebagai ketua dan EPH sebagai sekretaris. Kemudian, sambil saya menunggu putusan perkara ini, saya bersurat kepada Menteri Kooperasi, karena ini berkaitan BMT, ini adalah badan hukumnya kooperasi. Saya berkirim surat kepada Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia. Kemudian, saya mendapat jawaban dari surat tersebut, bahwa yang tercatat sebagai ketua adalah Saudara IP dan yang tercatat sebagai sekretaris adalah Saudara IPH. Oleh karena itu, karena CD dan RYS ini menandatangani surat kuasa, sehingga kuasanya bisa beracara di pengadilan, maka saya buat laporan itu, pemalsuan dokumen. Begitu. 263 KUHP. Berarti ini masuk bidana, pemalsuan dokumen. Apa bedanya pemalsuan dokumen dengan penipuan? Kalau nipu kan jelas seorang menipu, tapi kalau memalsukkan, ada dokumen yang dipalsukan. Begitu. Dari segi ancaman hukumannya, Pak, ini seperti apa, Pak? Ancaman hukumannya antara 5 sampai 5 tahunan. 5 tahun ya, Pak. Oke, tadi Bapak Jani menyebutkan bahwa Pak Jani menyampaikan kepada penyidik bagaimana terciptanya investasi dan ada nama Yusuf Mansur di situ. Betul. Berarti kemungkinan juga, Yusuf Mansur apakah turut serta dipanggil juga, Pak? Sesuai dengan aturan, karena mereka saya sebut namanya di sana, seharusnya dipanggil secara hukum. Dan yang menjadi pokok masalah, tadi yang ditanyakan oleh penyidik, pertama, siapa yang membuat surat kuasa itu? Iya. Iya kan? Tentu saya kalau yang membuat surat kuasa itu, tentu saya tidak tahu kapan di mana dan itu bagaimana dibuatnya. Tapi, kapan saudara tahu bahwa ada surat kuasa itu, saya katakan bahwa surat kuasa itu saya tahu dan saya melihat, kemudian saya periksa itu pada saat persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Begitu. Terus kemudian siapa yang memberikan kuasa, tentu saya sebutkan adalah saudara CD dan saudara RYS. Siapa yang menerima kuasa adalah saudara EPH dan kawan-kawan. Begitu. Nah, kemudian, kemudian dari sana, apakah dengan adanya, apakah dengan adanya pemalsuan ini, saudara merasa dirugikan? Tentu saya merasa dirugikan, ya kan? Saya merasa dirugikan berkaitan dengan ini. Karena dengan adanya surat kuasa ini, lalu mereka, mereka bisa beracara atau mewakili BMT Darussalam. Sehingga, yang gugatan pertama itu diterima, gugatan yang bandingnya, itu di NO, dan saat ini saya sedang mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. begitu. Baik, baik. Target lain atau harapan dari Pak Zani terkait dengan laporan ini, Pak? Kalau target saya begini, karena ini kan berkaitan sebenarnya masih teman-teman saya semua, ya, terus kemudian ini mengaku, mengaku sebagai Islam yang menjalankan aturan Islam, ya, hukum Islam, hukum Islam, ya, hukum Islam, begitu. harapan saya dalam perkara ini adalah berkata jujur, ya, kan, sesuai dengan apa yang terjadi, fakta yang terjadi di lapangan, tidak ada yang disembunyikan. Kalau itu memang terjadi investasi, mereka menyebutkan, memang benar terjadi investasi, kemudian, hasil uang investasi yang tidak dikembalikan, itu dikemanakan, harapan saya jujur, itu saja. Ya, Pak. Jadi, hukum tetap ditegakkan, walaupun itu teman. Oke, baik, baik. Berarti ini, mitra dari Yusuf Mansur sendiri juga terkena imbasnya, begitu, Pak, ya, dengan masuk ranah pidana juga, Pak, ya? Ya, yang jelas, sesuai dengan pemeriksaan tadi, saya sebutkan siapa tergugat satunya, PT Adip Partner Perkasa, kemudian siapa tergugat duanya? Adi Ansah sebagai direktur utama, saya bilang gitu. Kemudian, siapa, siapa lagi? Sebagai tergugat tiga adalah Yusuf Mansur, sebagai tergugat empat adalah BMT Darussalam, sebagai turut tergugat adalah Pondok Pesantren Darul Quran, yang diasuh oleh Yusuf Mansur atau miliknya Yusuf Mansur. Begitu. Apabila dilakukan pendidikan lebih dalam oleh pihak kepolisian, Pak, apakah kemungkinan juga, Pak, ini bisa saja, menyeret nama-nama lain seperti Yusuf Mansur begitu, Pak, ke ranah bidangnya juga, Pak? Bisa saja. Karena harapan saya, ini perkaranya kan dibuka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya, sehingga perkara ini akan terselesaikan dengan bagus, dan umat Islam tahu, begitu. Baik, baik. Ya. Baik. Selanjutnya, berarti ini pihak terlapor yang akan mendapat surat panggilan begitu, Pak? Ya, itu kita serahkan, masalah urut-urutan pemanggilan kita serahkan kepada penyidik, ya. Yang jelas, hari ini saya sudah memberikan keterangan berkaitan dengan apa yang saya laporkan. Baik, baik. Terakhir, Pak, harapan kedepannya, Pak, kepada pihak kepolisian, Pak, terkait laporan ini, Pak? Harapan kedepannya, saya minta kepada Bapak Kapolres, ya. Bapak Kapolres, Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kemudian penyidik yang menangani perkara ini, agar menyelesaikan perkara ini secepatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan juga didengar oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, kemudian Bares Krim, Polda Metro Jaya, dan kemudian didengar oleh Bapak Kapolri. Sehingga perkara saya ini, karena ini, walaupun saya pelapurnya sendiri, tetapi perkara ini juga sebenarnya menyangkut umat, sehingga ada prioritas lah begitu penyelesaiannya. Jangan sampai ngambang. Ya, baik. Semoga saja bisa diusut-untas oleh pihak kepolisian, Pak, ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak, sudah. Ya, semoga Pak Zani Mustafa selalu diberi kesehatan sehingga bisa menyelesaikan kasus-kasus yang bersangkutan dengan dirinya maupun kasus-kasus orang lain yang kemudian dia wakilkan sebagai pengacara, teman-teman. Intinya, saya mengingat kata-kata Pak Zani bahwa paling minimal, paling minimal dari berjalan ini kasus ini adalah gerakan dari Yusuf Mansur yang hari ini makin sempit, teman-teman. Paling minimal itu. Gerakan dari Yusuf Mansur yang semakin kesini semakin sempit. Walaupun mungkin Yusuf Mansur masih berjalan melenggang bebas, karena mungkin masih kurangnya bukti yang dihadirkan di persidangan, dan juga pengacara-pengacara dahulu yang mungkin kurang kurang pandai dalam mengatur strategi, dalam beracara, atau apapun itu yang jelas yang kemudian membuat Yusuf Mansur sampai hari ini masih melenggang, paling minimal Yusuf Mansur tidak seperti dulu lagi. Bahkan ketika kemarin dia maju sebagai caleg, justru tidak lolos, teman-teman. Artinya kan di sini orang-orang sudah banyak yang tahu siapa Yusuf Mansur sebenarnya. Sudah banyak yang tahu Yusuf Mansur dengan kasusnya yang bejibun. Sudah banyak yang tahu Yusuf Mansur dengan segala sepak terjang ceramahnya yang sampai hari ini masih dipertanyakan, teman-teman. Terutama mengenai sedekah, teman-teman. Sudah banyak orang tahu bagaimana Yusuf Mansur sering tidak konsisten dengan kata-katanya. Intinya itu yang kami dapatkan hasil dari hari ini. Dan insya Allah ke depan semoga kemudian kasus-kasus yang sudah masuk di persidangan ini bisa kemudian mendapat angin baik mendapat atensi dari kepolisian mendapat perhatian dari pihak-pihak yang harusnya punya kewajiban untuk turun menangis kasus ini karena sekali lagi bahwa kasus ini menjadi patokan bagi saya sendiri bahwa dengan melihat kasus ini kalau misalkan kasus ini justru tidak atas ujungnya maka kelihatan makin kelihatan di negeri ini hukum itu cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas teman-teman tentu sudah tahu siapa Yusuf Mansur adalah tokoh yang public figure terkenal yang punya duit gitu kita bisa berpikir kemana-mana dong kalau sampai hari ini pihak kepolisian belum kemudian memberi perhatian khusus kepada kasus ini kalau misalkan ini kemudian dibuat pengambang tentu semua orang bisa beropini liar gitu baik kita doakan semoga kemudian kasus ini cepat selesai dan kemudian cepat ketahuan ditangkap siapa-siapa yang memang terlibat dengan kasus-kasus penipuan ini teman-teman saya Arit Alwala Tindur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you on the next videos